P.S.I.S. Semarang sepertinya tengah mendongkrak daya tempur skuadnya secara besar-besaran. Usai mendatangkan Pratama Arhan, Alfeandra Dewangga, kini pemain muda baru bernama Gusti Setiawan dipastikan bergabung ke Laskar Mahesa Jenar. P.S.I.S. Semarang resmi tambah daftar pemain baru di lini depan, Gusti Setiawan namanya. Tenaga muda yang bisa mengikuti jejak Pratama Arhan, Alfeandra Dewangga, anak-anak baru yang tidak dipunyai Persib, Persija, Persebaya. Saat ini Gusti Setiawan sendiri sudah berada di Bali bersama skuad P.S.I.S. Semarang untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022. Manajemen P.S.I.S. Semarang memiliki rencana dengan striker andalan mereka Harinur Yulianto. Penyerang gaik P.S.I.S. Semarang Harinur sempat tajam di awal namun tak kunjung mencetak gol lagi di beberapa laga terakhirnya. Meski demikian, P.S.I.S. Semarang menilai peran Harinur Yulianto masih penting bagi klub dan memiliki rencana tersendiri. C.E.O.P.S.I.S. Semarang mengatakan dengan pasti jika performa Harinur Yulianto sebenarnya tak mengalami penurunan. Yang terjadi sebenarnya adalah kondisi Harinur Yulianto yang mengalami cedera. Akibat cederanya tersebut mempengaruhi performa saat ia bermain di lapangan. Ia mengatakan sebenarnya Harinur sempat cedera dan dipaksakan untuk bermain. Yoyo Sukawi menceritakan, semua pemain dalam kondisi siap tempur, meskipun mengalami cedera. Untuk itu manajemen dan tim medis harus tetap jeli. P.S.I.S. juga sempat bersabar dengan kondisi Septian David Maulana pada saat piala menpora. Bahkan, Septian David tidak dimainkan, dengan harapan bisa moncer di liga saat sembuh nanti. Dan rencana pada Septian David Maulana tersebut berjalan lancar. Saat ini kondisi cederanya sudah sembuh dan bermain bagus bagi tim. Saya masih optimis. Dia, Harinur Yulianto, punya kecerdasan dan kecepatan. Kata CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi. Kabar rumor Jeonam Dragons sebagai klub yang tertarik mendatangkan back muda PSIS Semarang Alfeandra Dewangga. Jeonam Dragons merupakan klub peserta Liga Korea atau Kaliq di divisi dua negara Ginseng tersebut, dan rumor beredar tertarik dengan Alfeandra Dewangga. Nama Alfeandra Dewangga mencuri perhatian saat gelaran piala AFF 2020 di Singapura. Beberapa waktu lalu, rumor ada klub Korea tertarik dengan Alfeandra Dewangga, yakni Jeonam Dragons. Melansir antara, jika pelatih timnas Indonesia Sinta Aeyong menyambut baik jika ada klub luar negeri yang tertarik dengan para anak asunya, terutama Alfeandra Dewangga dan Pratama Arhan. Sinta Aeyong menyatakan saat jumpa pers virtual beberapa waktu lalu sebelum pertandingan leg pertama dengan Thailand di final piala AFF 2020. Sinta Aeyong menyebut, merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia jika semakin banyak pemain diminati dan bermain di luar negeri. Sinta Aeyong juga menyarankan para pemain bisa menjajal klub di negara Korea atau Jepang, selain itu juga bisa di klub negara Eropa. Nama Alfeandra Dewangga masuk rumor dilirik oleh klub Liga Korea Jeonam Dragons. Jeonam Dragons sepertinya mulai terbiasa dengan transfer pemain antar dua negara dengan klub Indonesia. Sebelumnya, ada pemain Jeonam Dragons yakni Jin Sung Kim, 24, sebagai pemain gelandang bertahan pernah dibeli oleh Madura United pada Agustus tahun 2021. Saat ini Jin Sung Kim memperkuat Barito Putera untuk memperkuat di putaran 2 BRI Liga 1. Sinta Aeyong Sinta Aeyong Terima kasih.